selamat datang kembali di dunia tokusatsu kali ini mimin pengen impresi first impression dari episode pertama ya waku saver yang sudah dirilis nih oleh giga studio channel kemarin jadi saya ingin apa ya membahas kelebihannya mungkin ya dan impresi pertama ketika nonton waku saver ini dari awal sampai akhir dan durasinya 12 menit 12 menit ya sebentar sih sebentar karena emang wajar lah ya gak mungkin durasi 20 menit kayak serial atau kusatsu kamenraider atau super sentai yang ultraman gitu gak ini cuma 12 menit durasinya sebentar tapi mimin disini akan membahasnya juga secara ringkas juga karena tidak akan lama karena ini adalah first impression jadi mimin pengen bahas poin-poinnya saja ini poin-poin kelebihan dari si waku saver ini gitu oh iya pengingat lagi waku saver ini akan memiliki 4 episode yang akan tayang di youtube resminya giga channel studio saya kasih link channelnya di bawah ya teman-teman bisa langsung nonton tuh episode pertama udah rilis ya sisanya ongoing nah sedangkan episode 5 itu bonus ya bonus ketika kita beli DVD-nya gitu jadi ada bonus episode 5 yang isinya ya itulah oh iya ada banyak cibiran nih mengenai si waku saver katanya waku saver ini ntar isinya anu gitu ya banyak yang gitu ternyata enggak gak ada sama sekali bener-bener pure ini tuh miniseries ngeritain ya waku saver gitu gelut-gelut-gelut cerita plot-plot gitu dan lain sebagainya ya kayak super sentai gitu cuman ini ya durasinya sebentar cuman 12 menit gitu ntar mungkin episode 2 berapa menit gak tau ya intinya gak ada lah ya yang seperti ya adegan yang aneh gitu ini bener-bener pure bisa dinikmati oleh temen-temen lah ya ya mungkin minus dari pakaian musuhnya saja gitu yang emang minim tapi it's okay wajar gitu tidak apa-apa ya namanya juga studio giga gitu masih kebawa-bawa gitu si aura-aura itu nyat ya jadi Mimin pengen bahas membagi berapa poin ya mengenai first impression ini oke langsung saja yaitu mengenai openingnya iya wajar ini ada openingnya dan openingnya udah dirilis sebenernya udah dirilis nih openingnya seminggu yang lalu gitu dan bagaimana openingnya ya openingnya bagus ada lagunya kirain bakal backzone gitu gak ada yang nyanyinya gitu kayak ya opening super sentai kamen rider dan sebagainya gitu terus mengenai fighting yes fighting disini memang gimana ya gak terlalu bagus gak terlalu sekeren super sentai tapi ada elemen-elemen yang ditambahkan supaya fightingnya itu lebih mantep gitu lebih berasa yaitu ada efek sound efeknya juga sound efeknya juga enak gitu dia enak didengar ditambah ada juga praktikal efeknya juga gitu jadi gak terlihat seperti lemes ya gelutnya itu meskipun emang lemes tapi ya terlihat seperti bertenaga lah terus mengenai kostum ya ini udah dibahas di video sebelumnya kostum mah udah keren pasti niat banget giga studio bikin kostum apa ya waku saver ini dengan legit lah ya kostumnya legit banget ini mulai dari helm sampai ke baju suitenya juga bagus terus ada juga ini mengenai special effectsnya special effectsnya disini CG ya CG practical effectnya ketika hands-in sequence bagus semuanya bagus karena waku saver ini mengengkat mengangkat tema tata surya ya ketika hands-in juga tema luar angkasa tata surya bener-bener ditampilkan disini gitu dan disini ada 5 5 anggota 5 anggota guardian disebutnya yaitu yang pertama ada si merah yang namanya itu Honowo no guardian kekuatannya itu api kostumnya ini mengacu kepada planet mars red mars disebutnya terus ada juga mizuno guardian kekuatannya yaitu air ini mengacu ke planet mercury namanya juga blue mercury terus ada hikari no guardian ini cahaya alias matahari kekuatan cahaya atau matahari dan ini mengacu kepada ya planet bukan planet tapi matahari yellow sun terus ada juga yang hijau kazeno guardian ini adalah elemen angin gitu dan mengacu kepada planet jupiter green jupiter nah ini sih ada satu lagi si pinknya yang agak beda sendiri ya kekuatannya yaitu aino guardian kenapa harus cinta gitu ya kenapa gak petir atau apa gitu elemen tanah itu kenapa harus cinta gitu ya dan ini mengacu kepada planet bumi ya pink earth gitu dan disini entah kenapa henshin rollnya dua kali ya kok kira bakal sekali doang terus langsung ngelit eh ternyata ada lagi setelah henshin roll dengan background seperti biasa gitu ya seperti kayak super sentai jadi ada dua kali disini henshin rollnya dan entah kenapa harus dua kali gitu kenapa gak sekali ya mungkin kayaknya ya nambah-nambah durasi gitu biar jadi pas mungkin ya 12 menit 30 detik gitu oke mungkin ya segitu saja ya impresi dari mimin yang mengenai waku saver ini apakah worth it untuk ditonton ya untuk seukuran miniseries atau bisa dibilang bukan parodi sih ini jatuhnya ya miniseries bikinan original mereka gitu ini worth it dengan durasi ya 12 menit entah episode ke depan akan ada penambahan durasi jadi 15 menit 20 menit gak tau tapi ya worth it teman-teman untuk ditonton jadi ya jangan skeptis dulu karena pembuat studionya ya emang studio giga yang udah terbiasa membuat seris-seris bertema ano gitu tapi ternyata waku saver ini bener-bener beda gitu alias giga studio giga studio emang niat bikin miniseries ini jadi ya tonton saja karena mungkin nanti episode kedepannya akan beda-beda lagi gitu ya ada-ada mungkin gulutnya juga akan beda dan lain sebagainya jadi bakal seru lah ini kayaknya waku saver ini untuk diikuti oh iya dan disini gak ada subtitlenya jadi ya emang pure jepang gitu pas teman-teman nonton ya bisa teman-teman nikmati gitu kalau memang teman-teman gak terlalu fokus kepada alur ceritanya gitu cuma pengen fokus enjoy aja nonton ya ini worth it tapi kalau teman-teman paham alur ceritanya ya tunggu aja gitu subtitle inggris atau indonesia yang tadi sediain oleh website-website kesayangan teman-teman gitu oke jadi segitu saja teman-teman pembahasan first impression waku saver episode pertama terima kasih yang sudah nonton dan nantikan mungkin review ya review dari waku saver secara keseluruhan 4 episode ini gitu ya di dunia tokusatsu terima kasih teman-teman yang sudah nonton dan sampai jumpa